Kenapa jadi anak muda gampang down, gampang kecewa, gampang mundur? Karena kita nggak pernah tahu tujuan akhir hidupmu. Kalau sudah tahu tujuan akhir hidupmu, maka tantangan seberat apapun, sudah nggak akan pernah mundur. Oke, kalau kita semua senang dengan semua judul, saya mau sampaikan dengan tema The Power of Vision. Karena bulan ini kita banyak sekali membahas tentang visi, tentang tujuan, tentang agenda Tuhan. Karena penting sekali untuk setiap anak muda punya visi. Kenapa? Karena visi ini gratis, tapi dia punya power sungguh luar biasa. Jadi saya paling nggak setuju dengan orang-orang yang berjalan atau hidup tanpa punya visi. Sebab air selalu mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Jadi kalau Anda nggak punya visi, pasti akan cenung turun ke bawah. Ekonomi, kesehatan, masa depan, ataupun kualitas. Itu sebabnya penting mulai dari sekarang, saudara mulai bisa punya visi. Karena 75% penduduk Indonesia, rakyat di Indonesia tidak punya visi. Berjalan sesuai flowing saja. Ngikuti yang ada di depan saja. Nah, saya mau setiap saudara menjadi pemimpin, menjadi anak muda yang punya visi. Saran atau tidak sadar, bahwa segala satu yang diciptakan di dunia ini punya tujuan. LCD proyektor diciptakan punya tujuan. Mikrofon yang saya pegang diciptakan punya tujuan. Untuk memperkeras suara. Kalau nggak ada mikrofon ini, saya ngomongkan lebih keras. Dan suara yang di belakang pun nggak akan mendengarkan suara saya. Tenggap dengan ada yang mikrofon ini membuat suara saya bisa cukup baik. Untuk menyampaikan dan suara yang di belakang pun bisa mendengarkan dengan sangat baik. Bayangkan, kalau manusia saja yang menciptakan segala satu punya tujuan, apalagi Tuhan menciptakan saudara. Nggak mungkin suara ada di belakang ini kecelakaan. Hanya karena mungkin orang tua kita lagi hubungan sama istri, tiba-tiba sudah muncul seperti itu saja. Lo bayangkan, dari satu juta sperma, yang keluar cuma saudara satu. Nanti saudara punya 999 ribu saudara kembar. Mati semua. Saudara yang ada, berarti saudara punya tujuan ada di planet ini. Nah, kalau saudara punya tujuan, betapa dasyat ya yang saudara akan raih nanti ke depan. Nah, visi nggak kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Kemampuan seseorang melihat garis akhir dari depan. Sama seperti kita main jikso pasel, potongan pasel kecil yang berantahkan. Itu kita nggak akan pernah bisa susun dengan sangat baik kalau kita nggak pernah tahu gambar akhirnya dulu. Karena kita tahu gambar akhir, maka dengan mudah kita akan menyusunnya sampai jadi. Sama sekali kenapa jadi anak muda gampang down, gampang kecewa, gampang mundur. Karena kita nggak pernah tahu tujuan akhir hidupmu. Kalau sudah tahu tujuan akhir hidupmu, maka tantangan seberat apapun, sudah nggak akan pernah mundur. Impact Community Indonesia telah mengadakan tiga kali ibadah setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja. Terima kasih telah menonton!